Tadi kan, tadi ini sudah saya bilang nih, Ini soal 4,2M, tengku, soal 4,2M yang dana jis yang disimpan. Kalau seandainya BPK tidak mengaudit, tentu ini kan lenyap saja, karena memang tidak ada transparansi. Tidak dibenarkan secara syariat, meminjam ataupun menggunakan dana zakat yang tidak berdasarkan ketentuan surat Tawbah 60 tadi. Kalau Anda ada siapapun yang menggunakan, dana zakat di luar konteks ayat Tawbah 60 ini, maka dia yang bersangkutan ini berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Aminah, di channel P-Tem, tepatnya di episode ke-10 tahun ke-3, edisi Kamis 22 September 2022. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik, Pak Mirsa P-Tem, kita masih membahas soal isu ya, hutang piutang mantan wali kota Banda Aceh, yaitu sebesar Rp158,7 miliar. Nah, di antaranya ada isu yang meredar bahwa pemerintah kota Banda Aceh meminjam dana JIS sebesar 4,2 M. Bagaimana sebenarnya mekanismenya? Kita akan angkat tema tentang siapakah yang obrak abrik dana JIS Rp4,2 miliar bersama narasumber kita, Tengku Askalani, STHMH. Beliau adalah ketua Bayi Tulma, kota Banda Aceh. Assalamualaikum, Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tengku, sudah hadir di PTM ini. Sudah lama sebenarnya kita menunggu untuk mengklarifikasi tentang dana JIS ini, Tengku. Bagaimana, Tengku, keadanya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih, Tengku, sekali lagi. Baik, ini dengan tema kita. Siapa obrak abrik dana JIS Rp4,2 miliar? Sebenarnya, bagaimana kisah pertamanya nih? Pemerintah kota Banda Aceh meminjam dana JIS ini, Tengku. Silahkan, Tengku. Memang, pertama, ini isu yang sangat menyeruah di kota Banda Aceh, khususnya di media sosial dan media online. Bahwa ketika pemerintah, hasil BPK, hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan ada angka sejumlah 4, sekian miliar yang digunakan dari dana JIS. Itu pun diketahui awalnya adalah oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kota Banda Aceh juga, DPRK melalui hasil, temuan BPK itu, hasil audit itu kan disampaikan kepada DPR. Dan itu, kami ketahuinya kapan? Itu ketika kami diundang oleh DPR dalam rangka klarifikasi beberapa hal yang menyangkut dengan penggunaan dan JIS. Dan disitulah juga DPR bertanya tentang apakah saudara tahu bahwa ada sejumlah dana JIS yang digunakan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Nah ini, saya harus jawab apa adanya memang, bahwa itu tidak diketahui, karena spesimen terhadap dana, sisa kas dana yang dimiliki oleh Baitul Mal itu bukan ketua Baitul Mal. Spesimen terhadap sisa kas dana Baitul Mal itu itu adalah bendahara umum daerah, BUD. Kenapa BUD? Karena itu adalah perintah kanun. Perintah kanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. yang perubahannya sekarang nomor 3 tahun 2021. Perintahnya adalah setiap pendapatan yang dimiliki oleh Baitul Mal, baik itu zakat, infak, sedekah, makhak, maupun harta agama lainnya, itu disetorkan ke kas umum daerah. Nah ya, disetorkan ke bendahara, bukan ke kas umum daerah, ke bendahara umum daerah. bendahara itu memiliki rekening khusus zakat yang spesimennya adalah beliau, bendahara. Bentar, BUD ini masih dalam ruang lingkuk Baitul Mal atau memang di luar? Bukan. Begini, dia kan undang-undang pemerintahan Aceh. Zakat itu menjadi salah satu PAD. Oh ya, PAD. Ya. Dan kemudian zakat itu dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten Kota. Itu perintah di dalam undang-undang perintahan Aceh, ya. Kemudian, zakat yang terkumpul itu disebutkan berikutnya dalam kanun itu adalah disetorkan ke bendahara umum daerah. Jadi bendahara umum daerah, siapa bendahara? Kalau level provinsi, ya bendahara. Level provinsi, kepala BPKKA-nya barangkali. ini juga kepala BPKKA untuk tingkat kabupaten kota, kan? Nah, dia beliau lah yang menjadi bendaharanya daerah. Bendahara kabupaten, bendahara kota. Spesimen juga beliau. Jadi, mekanismenya seperti itu. Jadi, kita setorkan nih. Setorkan ke sana. Nah, apakah penggunaan itu kemudian saya juga dapat kabar setelahnya karena setelah diklarifikasi itu seminggu setelahnya minggu pertama setelah Januari tahun berikutnya itu dananya sudah terisi kembali sesuai dengan jumlah penggunaan. Begitu ya. Begitu keterangannya. Oke, Tengku. Tadi sebenarnya temuan awalnya ini di PRK melalui audit ya. Hasil audit BPK. tapi saat penggunaan itu Tengku sebenarnya enggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Saya dalam kedudukan keuangan itu bukan sebagai KPA. Saya lebih cenderung di nama ini saya sebagai PA pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran itu yang lebih spesifik. Dia yang menguasai menggunakan ya menguasai menggunakan anggaran anggaran di sini. kami sebagai saya sebagai PA bersama dengan empat komisioner yang lain itu adalah pembuat kebijakan diatur dalam kanun itu adalah kami ini adalah menyusun menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan tentang tata cara tentang penggunaan ya penggunaan atau distribusi zakat tentang apa dan bagaimana cara kita untuk menghimpun zakat ya terkait dengan tata laksana teknis itu ada sekretariat ada sekretariat sekretariat lah yang akan menindaklanjuti atas kebijakan yang kita buat tetapi sebelum ditindaklanjuti oleh sekretariat ini ada yang namanya Dewan Pengawas di Betul Malini Dewan Pengawas ini adalah yang menyetujui yang mengesahkan secara syariah bahwa kebijakan yang kita susun itu sudah bersakan syariah kalau tidak bersakan syariah maka ada rekomendasi dari Dewan Pengawas untuk memperbaiki kemudian untuk diperiksa kembali untuk ditelah lagi apakah ini sesuai atau tidak begitu baik terkait tentang penggunaan dana JIS ini Tengku karena memang ini perlu diklarifikasi kepada masyarakat kota Banda Aceh karena masyarakat memberi ya dana infak jatuh itu atas nama Baitul Mal pasti karena Baitul Mal yang melakukan program sosialisasi itu nah kemudian ketika anggaran JIS itu digunakan oleh pemerintah kota Banda Aceh apakah tidak ada melalui koordinasi Tengku ini apalagi Tengku sebagai ketua Baitul Mal kami sebagai penyusun kebijakan tentu dalam koridor dan kewenangan yang diatur di dalam kanun maka itu yang jadi landasan kita berpijak apakah di kanun disebutkan tidak perlu koordinasi dengan Kepala Baitul Mal tidak diatur lebih teknis seperti itu dia lebih lanjut dalam konteks bagaimana tata cara sirkulasi keuangan itu itu juga berkewajiban Kepala Sekretariat ini selaku kuasa pengenung anggaran bersama dengan bendaharanya itu dalam rangka koordinasi dengan bendahara umum daerah tetap masih menggunakan beberapa regulasi secara umum misalnya Permendagri Peraturan Menteri Keuangan tentang tata laksana penggunaan anggaran daerah kenapa begitu ketika dia anggaran dana zakat ini sudah disortorkan ke rekening kas bendahara umum daerah tadi maka dia menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD PAD khusus sebenarnya ini ya PAD khusus ini dalam ini letaknya juga di rekening khusus namun karena dia sudah menjadi anggaran negara tata laksana pencairan penggunaan anggarannya itu harus menggunakan panduan ketentuan hukum lain aturan hukum yang lain seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang tata laksana pencairan uang misalnya mengajukan pakai buat surah SPM keluar SP2D yang seperti itu begitu juga dengan pengajuan TU atau GU kan atau LS yang kemudian langsung kepada pihak ketiga kalau misalnya anggarannya khusus untuk berhubungan dengan pihak ketiga jadi jadi itu yang apa namanya mekanisme tentang bagaimana lebih lanjut komunikasi anggaran ini tentu pertama adalah kepala sekitarian saya diberitahu adalah misalnya seperti saya sampaikan tadi pertama saya wajib tahu dan saya selalu menyampaikan kepada setariat agar laporan mingguan terhadap pendapatan jumlah pendapatan zakat itu itu perlu kami tahu itu bermingguan selalu ada laporan ke saya berapa jumlah pendapatan sumbernya dari mana apakah zakat profesi dari zakat profesi dari zakat perniagaan nah itu tersampaikan tuh berapa sekarang itu sudah 16 September sudah 10,7 ya 10 miliar 700 juta sekian kemudian kalau mengenai realisasi kemana saja distribusi zakat itu sekarang ini sudah 8 miliar lebih itu distribusi itu atau penyaluran zakat itu kita menggunakan sistem atau tata laksananya 3 bulan sekali 3 bulan jadi zakat bukan sewaktu-waktu langsung bisa dikasih terkecuali ada warga misalnya yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan oke ya nah yang isi detail kayak gitu ya selebihnya maka 3 bulan sekali saya baru tahu berapa realisasi yang sudah tergunakan ini sampai hari ini sudah 8,1 miliar baik kembali lagi Tengku ini kepada dana yang dipinjamkan melalui Walkot maksud dari Walkot kepada JIS ini siapa sebenarnya pemegang kode rekeningnya siapa-sapa saja nih Tengku pertama pemegang rekeningnya adalah pendahara umum daerah pendahara umum daerah lain dia berada di rekening khusus dan spesimennya yang saya tahu adalah pendahara umum daerah kemudian Kepala Sekretaria saya selaku kuasa pengguna anggaran dia memegang rekening penerimaan kami ada sekarang ada bank ada 3 bank yang menampung zakat jadi dia punya kewenangannya hanya pada rekening 3 ini menampung setelah setiap bulan dari hasil tampungan ini ditarik kemudian disetor ke rekening besar tadi rekening bendahara umum daerah jadi untuk pengeluarannya apakah ada di evaluasi itu Tengku tentu misalnya kita dapat tahu nih ya kan dari dari 10,7 yang sudah terkumpul yang sudah terrealisasi 8,1 ya tentu lebih kurang hampir 3 miliar 3 miliar yang tersisa dari jumlah yang sudah terkumpul ditambah dengan saat ini berdasarkan keterangan dari bendahara kasa ya bendahara di Baitulma itu ada 8,4 miliar silva silvanya 8,4 miliar oke yang dipinjam itu juga dana silva ya yang digunakan itu adalah dana silva dana silva dan itu hal yang wajar Tengku kalau misalnya digunakan misalnya nih dana infa sedekat itu digunakan sama Pemkot untuk bayar hutang apakah hal yang wajar atau ini tidak wajar bagaimana nih responnya Tengku ini harta agama ini zakat ya tuzakihim ya zakat itu adalah untuk membersihkan harta-harta orang yang sudah cukup nisab zakatnya dan harta ini merupakan yang disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Tawbah ayat 60 innama sadaqatu lil-fuqarai wal-masakin wal-amilina alayah ilah ya ada delapan golongan itu malah dalam Al-Quran itu kalau dalam kaedah bahasa Arab itu innama diawali dengan innama innama itu petaukit penguat dan hanya 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 untuk delapan golongan ini zakat jadi Pemkot salah satu masuk ke delapan golongan itu Tengku mantan Pemkot yang kan IPJ sekarang harus dilihat dulu apakah dia masuk kategori atau tidak kalau benar Tengku baru-baru ini kriteria juga kita baru saja buat bahwa yang mana saja kategori delapan golongan itu ya tentu tidak masuk golongan itu tidak masuk mantan Pemkot tidak masuk berarti penggunaan dan najis itu adalah pelanggaran secara agama ya secara carian itu melanggar melanggar jangankan siapapun ya siapapun jangankan benda kita bicara tadi siapa yang menggunakan amil saja tidak boleh menyalahgunakan kami kami amil ini namanya ya orang yang mengurusi zakat orang yang mengumpulkan mendistribusikan yang mengelola zakat itu amil amil saja tidak boleh menyalahgunakan penggunaan zakat misalnya nih meminjam kami yang pinjamnya tidak boleh tidak boleh tidak diperkenankan meminjam dan najis dalam ketentuan syariat itu berdosa 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 menyalahgunakan harta agama sudah disebutkan dalam Al-Quran 8 golongan itu yang dibolehkan yang dibenarkan untuk menerima zakat untuk menggunakan zakat terus kenapa tidak ada ulama ataupun apa yang speed up ya soal ini karena kan ini terkait tentang anggaran masyarakat juga nih yang diberikan nah ini semestinya PT nih undang nih ulama tanya tuh informasi itu masa informasi yang besar tidak bisa memberikan rekomendasi terhadap hal itu jadi ini bukan Betulmal yang memberikan rekomendasi sebenarnya alim ulama apakah kelembagaannya maupun personalnya boleh dengan keilmuan agamanya mereka bisa memberikan satu kesimpulan terhadap penggunaan ataupun penyalahgunaan amanah ini ini amanah loh ini amanah ini bukan di dunia saja amanah ini sampai ke akhirat dan perlu saya sampaikan bahwa ketika pegawai negeri ini ASN yang sudah mengeluarkan zakat profesinya terutama ASN yang dari kota Panacek jangan lagi berpikir bahwa itu uang saya itu apa kalau tidak ada uang dari kami kalau tidak ada dari uang saya mana ada terkumpul zakat jangan dipikirkan seperti itu lagi bahwa dalam Al-Quran disebutkan apabila Anda sudah mencapai hartanya ataupun kemampuan keuangan digaji oleh pemerintah sebanyak 6,9 juta per bulan maka kewajiban Anda membayar zakat 2,5 persen nah itu diatur dalam apa diatur dalam keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Aceh setelah mendapatkan analisa dan apa namanya masukan dari MPU terkait dengan hal itu dalam hal penetapan berapa besaran nisab zakat sekarang ini bagi pegawai negeri sipil jadi sekarang juga kadang-kadang terpikir oleh ASN ini itu uang saya tidak lagi berpikir uang saya bahwa kemudian ketika Anda sudah menjadi warga yang disebutkan sebagai muslim ada kewajiban untuk membayar zakat untuk itu setelah uangnya sudah mencapai sejumlah itu maka itu menjadi hak 8 golongan tadi bukan lagi golongan kita sebagai orang yang membayar zakat atau muzaki tapi dia akan menjadi hak mustahit orang yang berhak yang diatur dalam Al-Quran Surat Atau Bahan 60 kalau menurut Tengku sendiri sejauh ini karena isu ini sudah setidaknya hampir 4 bulan berlangsung Tengku tetapi kan harusnya ada respon dari beberapa ulama karena ini kan terkait tentang Baitulmal terkait tentang zakat, impak, dan sedekah apa sebenarnya membuat isu ini diam Tengku? saya kira tidak diam juga beberapa saya juga pernah membaca beberapa hal pertama menyangkut dengan jawaban dari pihak bendahara umum daerah terkait hal ini itu ada juga disampaikan tentang bahwa beliau kemudian itu sudah dikembalikan terkait dengan hukumnya secara syariah ini yang belum ter-cover ataupun tersampaikan ke masyarakat ke publik bagaimana pendapat ulama apakah itu secara personal maupun ke lembaga menyangkut dengan penggunaan hal tersebut menurut saya adalah ini tidak boleh terulang kembali karena itu tidak akan memberikan kepercayaan yang baik bagi masyarakat jadi soal trust soal trust ya soal trust ke bayi tulma ya karena amanah kalau amanah yang menurut saya belajar itu di pesantren dulu yang dikasih A ya uang A maka uang A itulah yang disampaikan kepada si mustahi tidak boleh tertukar malah uangnya uangnya tidak boleh tertukar lembarannya atau dititipkan di tempat lain lagi kemudian untuk baru kemudian dikhawatirkan akan tertukar lagi uangnya makanya uang yang sama innya nah kalau dalam bahasa Arab ya itu bukan in barang itulah yang harus dikembalikan harus diserahkan kepada yang si yang pewakilah tadi yang sampaikan tadi yang amanahkan tadi nah uangnya saja tidak boleh tertukar apalagi ini adalah besaran uangnya ya terpinjamkan jadi menurut saya ini adalah dan ini juga tengku karena ada temuan dari BPK temuan ada peminjaman dan najis kalau seadanya nih BPK tidak audit gitu loh nah ini tentu akan lenyap dong anggaran 4,2 dan 2 ini lenyap tidak karena keuangan itu kan sangat vali tercatat sangat vali tapi bagaimana nih masyarakat ataupun stakeholder bisa mengawali anggaran ini yang memang tidak transparansi kepada masyarakat tadi kan tadi ini saya bilang nih ini soal 4,2M tengku soal 4,2M yang dan najis kalau seandainya BPK tidak mengaudit tentu ini kan lenyap saja karena memang tidak ada transparansi kewajiban audit itu diatur dalam ketentuan keuangan memang ada kewajiban hasil audit secara utahunan memang disampaikan disampaikan oleh BPK kepada wali kota kepada DPR itu wajib disampaikan cuma terkait dengan diketemukan atau tidak pasti diketemukan karena tidak mungkin satu rupiah pun itu bergeser dari misalnya ada uang yang tidak jelas nah kalau tidak ada uang di dalam keuangan negara yang tidak jelas masuk dan tidak tercatat dari mana sumbernya maka ini akan dikhawatirkan baik uang money laundry dan segala macam itu bendahara um daerahnya bisa dipertanyakan atau kepala daerahnya oke setahu saya yang sudah pernah belajar tentang kerjaan BPK itu hasil BPK itu memang harus disampaikan cuma masalahnya tergunakan oleh mereka dalam hal pengguna dan aziz itu nah ini ini terkadang luput dari kami ya baik baik tulmal maupun kepala sekretarianya sebagai KPA nah tentunya ke depan kita berharap nih dengan adanya informasi dari BPK ini dan tentu pemerintah kota juga sudah paham bahwa itu akan terpublis ya akan terpublis satu saat mau tidak mau akan terpublis apalagi media media juga akan mengoreksi hal itu kan jadi kami kami sebagai pekerja baik tulma amil tentu tugas utama itu adalah bagaimana meyakinkan memberikan kepercayaan ke masyarakat bahwa kita amanah loh kita dapat memegang amanah dan dapat menyampaikan ini yang sudah disampaikan ini diamanahkan ini sudah diserahkan ini kepada si mustahil oke nah apalagi kita ingin mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya dan baik tulmal ini tentu harus bisa menjadi modal besar bagi pemerintah kota dan seluruh masyarakat bagi media pemutus masalah-masalah sosial banyak hal masalah sosial ketimpangan dan sejenisnya di kota Bandar Aceh ini yang perlu menjadi perhatian kita secara bersama masih banyak loh orang miskin yang butuh perhatian dan strategi kita tidak hanya zakat ini sebagai konsumtif masyarakat tetapi bagaimana dia uang ini harus bisa menjadi media produktif baik itu yang lebih penting karena Rasul itu mengajak kita untuk selalu berusaha ya tidak hanya menunggu menunggu dan segala macam jadi intinya juga pemerintah mantan wali kota tidak harus menggunakan dana jis ini untuk membayar hutang tidak boleh tidak boleh tidak boleh tidak dibenarkan maksudnya Tengku ucapkan ini memang tidak boleh ke depan juga tidak boleh tidak dibenarkan tidak dibenarkan secara syariat meminjam ataupun menggunakan dana zakat yang tidak berdasarkan ketentuan surat taubah 60 tadi kalau anda ada siapapun yang menggunakan dana zakat di luar kontek ayat surat taubah 60 ini ayat 60 ini maka dia yang bersangkutan ini berdosa bahkan barang tidak mungkin akan Allah azab sepanjang dia tidak bertobat kalau itu uang memangnya zakat dipinjam harus kembalikan terkait dengan kekeliruan sudah menggunakannya maka beristighfarlah dan bertobatlah tidak mengulangi lagi untuk perbuatan ini supaya kemudian masyarakat juga cukup yakin dan percaya kepada Baitulmal bahwa Baitulmal dapat menjaga dan merawat merawat harta agama ini dan disalurkan kepada yang berhak baik Tengku untuk pertanyaan terakhir ini informasi yang diterima oleh tim PHTM Anda menghindar dipanggil sama anggota DPRK komisi 1 kenapa Tengku? ini terkait dan ajis apakah itu hanya isu belaka? itu isu saja artinya tidak ada masalah dengan DPRK di komisi 1 baik Tengku untuk closing setelah menjelaskan sampaikan kepada pemirsa PHTM yang di rumah maupun kepada mantan wali kota ataupun wali kota seterusnya agar bagaimana sebenarnya pemanfaatan dan ajis itu tersebut Tengku silahkan Tengku pertama melalui media ini saya mewakili dari Baitulmal kota Bandace dan seluruh amil yang bekerja di Baitulmal menyadari betul bahwa beberapa hal yang menjadi kelemahan kami perlu kita berbaiki ke depan dan kami berharap bahwa masyarakat terutama wilayah kota Bandace apakah dia ASN apakah dia bukan ASN kontraktor pengusaha pedagang mari sama-sama kita menyalurkan zakatnya jangan lupa bahwa setiap tahun atas usaha yang kita bangun ini ada kewajiban kita menyerahkan 2,5% bagi rakyat miskin banyak sekali para mustahik yang menunggu uluran tangan kita dan insya Allah Baitulmal akan amanah untuk menjaga itu ke depannya dan semakin baik tentu juga atas kerjasama dengan media media tentu perlu juga ikut mengawasi memberikan informasi yang tepat sebagai edukasi ke masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk kita menghimpun menambah kepercayaan masyarakat untuk menghimpun dan nazis melalui Baitulmal ini mudah-mudahan ke depan semakin baik semakin teratur semakin tepat sesuai dengan amanah yang diberikan baik sebagai pengguna penyalur kepada seluruh para mustahik sesuai dengan ketentuan esyarian demikian saja dari saya terima kasih atas perhatiannya saya kiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam baik Tengku terima kasih atas waktunya kita berdiskusi ya tentang ini setidaknya masyarakat sudah terjawab atas klarifikasinya Tengku terima kasih tapi pemirsa PTM yang ada di rumah tentu kita juga tahu dan nazis itu sudah dikembalikan karena saja kita ingin tahu bagaimana sebenarnya proses peminjamannya baik tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru like share and subscribe juga saya Siti Aminah mohon undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sub indo by broth3rmax